hai 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 Halo Pak ibu sekalian sekalian kali ini kita akan coba melihatkan bagaimana cara mendownload mengunduh rekapitulasi nilai keseluruhan dalam semester yang sudah kita laksanakan di platform learning nilai tersebut bisa saja nilai tugas nilai kuis ataupun nilai nilai UTS atau nilai UAS kemudian bisa kita rekap dalam satu file untuk sel file sehingga nanti bisa kita olah sekalian dalam satu file saja untuk itu bagaimana caranya untuk kita login terlebih dahulu kemudian kita masuk ke kelas yang mau kita ambil rekapnya contohkan saya ambil kelas ini kasih Oh atau kelas yang kelas KPST saja ya oke di sini bapak ibu sekalian bisa melihat ya kalau ada tugasnya di sini di pertemuan lima saya bikin penugasan kemudian di pertemuan tujuh nih juga ada penugasan data capture kemudian pertemuan lapan juga ada tugas data cleaning kemudian di sini ada ujian akhir tentunya di masing-masing ini sudah harus kita nilai terlebih dahulu ya kalau seandainya dia semua penugasan dan ujian ini berupa objektif soalnya tentu sudah otomatis dinilai oleh platform sekiranya berupa EC dan lain tentu kita harus kita nilai terlebih dahulu atau kita override nanti itu kita coba cek dulu satu persatu bahwa sudah ada nilainya ya di sini tugas yang sama cek nilainya nah berarti di sini mahasiswanya tiga-tiga kenal atau kelihatan pilihan ya kita coba cek semua sudah ternilai ya tapi sudah akan akan keluar nanti di summary-nya eh kurenta balik lagi cek tugas yang kedua tugas yang kedua semuanya sudah submit dan cek nilainya sudah ya semuanya sudah ternilai oke kemudian kita cek ya setelah yang ingin memastikan bahwasannya semua nilai kita sudah inputnya sudah berarti nilai sudah aman dalam ujian lainnya ya ujian akhirnya nih ya ujian akhir karena ujian akhir saya berupa soal objektif ya ya kalau semua sudah attempt ini udah item tiga orang tidak ada reportnya berarti sudah selesai semuanya ya nilai sudah ada oke nah sekarang kita mau merekap semua nilai ini dalam satu file semua nilai tugas yang barusan kita cek kemudian nilai ujian ini kita mau rekap kita mau input nilai ini oke caranya adalah masuk ke administrasi ini ya Pak ibu kemudian di sini bisa dilihat ada grade ya sini ada grade di administrasi ada grade tinggal ditekan grade ini oke kemudian Bapak ibu bisa melihat ada recap di sini ya dari kapitulasi ini adalah nilai tugas pertama tadi kemudian nilai tugas tugas kedua data capture ini tugas ketiga data cleaning kemudian yang adalah nilai uas ya uas oke mahasiswanya ada tiga sekiranya mahasiswanya banyak tentu sama saja caranya ya ini kebetulan karena untuk kulihat pilihan sesuanya tiga oke kemudian setelah ini kita masuk lagi ke administrasi tadi nah disini Bapak ibu bisa lihat ada file apa menu untuk ekspor ya di grade ini tadi ya kita udah tekan grade kemudian ada oh sini menu ekspor ya tinggal ditekan saja menu ekspor ini ya silahkan kemudian itu kan nah disini akan keluar pilihan dalam bentuk spreadsheet kak atau plain text kak atau Excel kak atau XML file kak kita punya pilihan empat pilihan untuk mengekspor file sama regret tadi ya nah sekarang kita coba yang Excel spreadsheet nya supaya nanti bisa kita olah secara formulasinya ya tekan Excel spreadsheet nah disini kita diberi pilihan dan mau masukkan kolomnya mana saja bisa dipilih ya bisa kita kita uncheck semua terlebih dahulu jenis yang lupa ibu kalau mau memilih satu persatu sekiranya semuanya mau dimasukkan tinggal di select all lagi ya nah seperti itu udah yang mau dikurangi silahkan di uncheck saja tugas pertama tugas kedua tugas ketiga dan uas nilai uasnya oke itu kalau udah selesai kita kita cek dan uncheck tinggal di download saja nah sekarang sudah terdownload sobat dulu lihat kita tekan saja ini nah disini sudah bisa dilihat adalah namanya ya kebetulan dia selain IBP yang terinfur oke nah ini namanya ini id number dan dulu bisa kita delete saja nah ini email email mereka ini nilai tugas pertama tugas kedua ini tugas ketiga ini adalah nilai uas ini adalah totalnya nilai total antara posen ini ini perlu kita bisa pakai kalau tidak kita delete saja ini adalah nilai total dari plus dan uas tentunya tergantung sistem penilaian kita di tim string masing-masing ya kalau saya ini saya download saya delete saja nah ini adalah summary dari nilai rekapitulasi nilai mahasiswa di kelas kita satu semester ya sehingga tinggal kita olah saja ini contohnya tugas tinggal kita rata-ratakan nanti kita kalikan berapa bobot untuk tugas kemudian ini adalah nilai uas tinggal kita kalikan ke bobotnya itu gantung dengan pembobotan yang sudah disepakati di tim string masing-masing nah selain ini tinggal masukkan input ke portal nilai kita di institusi kita mesin-masing ya semangat mudah sekali baik sekalian Oh saya rasa itu saja terima kasih sudah lihat video ini mudah-mudahan bermanfaat silahkan pantau terus ketemu lagi di video kita berikutnya bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati